Iya Tommy, kemarin kan kamu sudah sunat satu orang Berarti yang harus kamu sunat lagi tinggal sembilan orang lagi Agar kamu bisa mendapatkan gelar dokter sunat Dan yang paling penting, kalau kamu mau sunat anak-anak Kamu harus minta izin dulu sama orang tuanya Kalau nggak izin, takutnya kamu dilaporin ke polisi loh Tommy Aku sebenarnya hari ini tuh nggak tahu mau sunat siapa lagi dokter Kalau kemarin mah kebetulan aja anaknya lagi berenang Terus mamanya juga izinin kita buat sunat anaknya Tapi kalau hari ini aku mesti kemana dokter Nggak mungkin kan aku teriak-teriak di jalanan Siapa yang belum sunat, siapa yang belum sunat, siapa yang belum sunat Gitu kan malu dokter kalau teriak kayak begitu Iya Tommy, aku tahu Tapi aku nggak bisa bantu kamu Tommy Kamu harus berjuang sendiri Kalau kamu nggak bisa sunat 10 orang dalam 10 hari Kita anggap gagal Berarti kamu nggak bisa jadi dokter sunat di rumah sakit ini Yaudah, aku mau masuk dulu ke dalam Kalau kamu udah sunat 10 orang Langsung kabarin aku ya Tommy Semangat Tommy, jangan menyerah Aku percaya kamu pasti bisa Tommy Lala, tolong bantu aku dong Lala Aku mesti gimana ini Aku nggak tahu mau sunat siapa hari ini Aku tuh bingung Kalau sampai hari ini aku nggak sunat orang Aku bisa gagal jadi dokter sunat Lala Aduh, aku juga bingung Tommy Masa aku nanyain ke orang-orang udah disunat apa belum sih Aku kan cewek Malu lah tanya begitu ke laki-laki Tommy Kalau kamu emang nggak bisa Yaudah lah, cari aja pekerjaan yang lain Tommy Nggak usah dipaksain jadi dokter sunat Kan kamu bisa jadi yang lain Bisa jadi satpam, bisa jadi driver gojek, ya kan? Tapi, tapi aku tuh pengen jadi dokter sunat, Lala Aku nggak mau jadi satpam Kenapa sih kamu nggak dukung aku Malah suruh aku berhenti Kamu tuh pacar aku Mustinya kamu kasih semangat ke aku Jibukan begini Aku kesel sama kamu Kamu udah patahin semangat aku Aku udah males berjuang, Lala Aku tuh udah dukung kamu, Tommy Tapi kamunya selalu tergantung sama aku Dikit-dikit minta tolong aku Dikit-dikit suruh aku begini Suruh aku begitu, ya kan? Makanya aku bilang Mungkin kamu nggak cocok jadi dokter sunat, Tommy Mendingan kamu coba cari pekerjaan yang lain aja, Tommy Iya, aku tahu Aku selalu repotin kamu Yaudah lah, kalau kamu nggak mau bantu aku Aku nggak marah Udah, kamu tinggalin aku aja, Lala Ya ampun, si Tommy Kok ngomongnya begitu sih? Aku kan cuma bilang Kalau nggak mampu jadi dokter sunat Jangan dipaksain, Tommy Udah, Mama Nggak mau si kejar-kejar aku Aku tuh mau ke tempat les merendang Aku udah telat ini Gara-gara Mama suruh makan dulu sih di rumah Hei, Bambang Berhenti dulu, Bambang Pakai dulu ini bajunya Masa belum berenang udah pakai celana renang? Malu dong dilihat orang-orang, Bambang Siapa sih yang ajarin kayak begitu? Tommy, jangan nangis dulu, Tommy Itu kamu denger nggak? Dekat sini ada tempat les berenang Siapa tahu di sana ada anak-anak yang belum disunat, ya kan? Wah, iya Benar juga kata kamu, Lala Ini kesempatan aku buat cari tahu Ada anak yang belum disunat Atau belum di kolam renang itu Ayo, kita ikutin anak itu, Lala Hei, berhenti dulu, Bambang Pakai bajunya Kalau kamu masuk angin Nanti mamanya repot, Bambang Ini baju kamu udah mama bawain Bambang kuat, Mama Bambang nggak bakal masuk angin Itu bajunya bawa pulang aja Bambang ini avatar, Mama Bambang bisa mengendalikan angin Apanya yang bisa mengendalikan angin Kebanyakan nonton TV Tahu nggak kamu, Bambang? Berhenti, Bambang Mama udah capek ini Kaki Mama udah sakit banget ini Ayo, Lala Larinya lebih cepat lagi Takutnya kita kehilangan anak itu Aduh, larinya cepat banget ya mereka Aku nggak boleh sampai kehilangan kesempatan ini, Lala Hei, hei Tomi Kamu tahu tempat les berenangnya nggak? Kalau tahu, Mama Kita nggak usah sampai lari-lari begini Capa tahu kaki aku? Hei, hei Kamu tahu nggak tempat berenangnya? Aku Aku justru nggak tahu tempat berenangnya di mana, Lala Kalau tahu, Mama Aku juga nggak bakal ngejar-ngejar ibu itu Aduh, larinya cepat banget sih mereka Bisa ketinggalan nih aku Aduh Hei, hei Udah nggak kuat kaki Mama, Bambang Kamu susah amat sih disuruh berhenti doang Udah tahu Mama kamu udah tua Malah diajak lari-lari Hei, hei Mana ada anak lari-lari di jalanan cuma pakai celana renang doang Malu, Bambang Malu Hei, hei Lala, itu ibunya Udah kelihatan, Lala Nanti, biar aku aja yang ngomong ya Kamu jangan ngomong apa-apa dulu ya, Lala Iya, udah buruan kamu ngomong sama ibunya langsung, Tommy Bu, aku mau ngomong nih bu sama ibu Bu, maaf ya Aku mau tanya Tapi jangan marah ya Itu, anaknya yang nama si Bambang Itu udah disunat apa belum ya Iya, ibu Anak ibu kalau belum disunat Biar kita aja yang sunat Mau nggak, bu? Sunatnya gratis, nggak usah bayar Kalau sunat di rumah sakit, mabah halo, bu Bisa-bisa bayarnya 4 juta Apa? Sunatnya gratis? Ini serius? Soalnya kebetulan anak aku si Bambang belum disunat Aku mau sunatin Tapi belum ada duitnya Kalian nggak bohong kan? Kalau bener, mah Aku mau banget anak aku disunat Tapi anak aku takut loh disunat Gimana dong? Yaudah, tunggu apa lagi ibu? Sekarang ibu kasih tau kita Dimana tempat les berenangnya si Bambang Kita sunat hari ini juga si Bambang Pokoknya gratis ibu Kita nggak bohong Nggak bayar sepeserpun sama kita Ya nggak lala Iya ibu tenang aja Kalau masalah si Bambang takut disunat Ibu tenang aja Kita mah udah pengalaman Kita ada caranya Serahin aja sama kita ya bu Anak-anak Kita pemanasan dulu ya Biar pas berenang Nggak keseleo badan kita Yang paling penting Kakinya mesti loncat-loncat ya Biar nggak kram pas berenang ya anak-anak Waktunya 5 menit dari sekarang Satu Dua Tiga Empat Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Satu Dua Tiga Empat Hei Bang Bang Siapa yang ajarin kamu pemanasan kayak begitu Pemanasan tuh nggak boleh asal-asalan Serius dikit dong Bang Bang Biasanya Nanti kalau habis pemanasan Pasti gurunya suruh basahin dulu badannya pakai shower Nah si Bambang pasti paling pertama ke tempat showernya Kayaknya pas banget deh kalau kalian sunatnya di tempat shower Tapi gimana sunatnya Tommy Kan temen-temennya Bang Bang Pasti ke tempat shower juga Pasti rame banget tempat showernya ya kan Oke Kita bagi tugas aja Lala Begitu si Bang Bang Sampai ke tempat shower Kamu tahan dulu temen-temennya Bang Bang Jangan ada yang masuk dalam Eh masuk ke dalam dulu Ngerti nggak kamu Lala Hah Aku sunatnya nggak lama Paling lima menit doang Kamu ajak main-main dulu tuh temen-temennya si Bang Bang di luar Gitu aja Bisa nggak kamu Lala Iya Baik anak-anak Kalian semua basahin badan kalian dulu ya Pakai shower Waktu kalian 10 menit Setelah itu Balik lagi ke sini ya Jangan ada yang jajan-jajan Asik asik Aku paling suka showeran Aku duluan ya Waduh Pasti seger banget di showeran siang-siang Ah seger Tapi kok aneh ya Temen-temen aku kok belum ada yang nyampe kesini Kenapa ya Kalian bisa nggak nih kayak bebek Lihat nih ya Ayo dicoba dong temen-temen semua Baiklah Sekarang waktunya aku sunat kamu Ya bagus Dokter ini benar-benar hebat Dia jalannya pelan-pelan sekali sampai si Bang Bang gak denger sama sekali Baiklah Aku akan sunat sekarang Ditahan ya Bang Bang Satu Dua Tiga Aduh 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 Berhasil Dokter ini berhasil sunat anak aku Dokter ini benar-benar hebat sekali Terima kasih dokter Terima kasih Halo dokter Joko Aku hari ini udah berhasil sunat satu anak lagi Dan aku juga udah minta izin ke mamanya Berarti aku udah sunat dua orang ya Tinggal delapan lagi ya dokter Joko Ya bagus Tommy Apa aku bilang Kamu pasti bisa Berarti tinggal delapan orang lagi ya Tommy Terus semangat Tommy jangan menyerah ya Aduh 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 Nggak tahan atinnya Aduh 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 Aduh